Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Fiky Impong Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan segera membahas sebelumnya video yang benar-benar menarik hari ini Apalagi soal bagaimana PDP Barusan memecat Pak Jokowi Dan tiba-tiba banyak sekali Partai yang berbondong-bondong ingin mengajak Bergabung kepada Pak Jokowi Salah satunya Gerindra teman-teman ya Tapi semuanya kembali ke Pak Jokowi Ya ini menjadi isu Atau perbincangan berita yang Hangat hari ini, untuk itu teman-teman harus Saksikan sampai selesai dan kita akan Segera bahas videonya tanpa perlu banyak bahasa-bahasa lagi Let's go Yang pertama dulu ini ada PDP berundar lagi Jateng kandang bansos, kata Deddy Sitorus Tapi netizen, sangat menghina dan melecehkan warga Jokowi Tengah ternyata maling terlihat Maling Gue tunjukin kandang bansos yang dimaksud si Deddy Kali ini pakenya gas subsidi Harus juga enggak gini ya Gas subsidi Gas subsidi Gas subsidi Gas subsidi Itu bansos gas subsidi Di tengah-tengah di semua daerah ya Salah sebenarnya di daerah saya itu Gasnya langka banget teman-teman Apakah kita harus beralih ke energi Kompor listrik ya Kalau Gerindra terbuka Kalian bacai Usai tidak lagi di PDIP Jokowi jadi rebutan semua partai presiden Prabowo Partai Gerindra terbuka untuk Jokowi Jumat 6 Desember Kita tentunya enggak bisa maksa beliau masuk Jadi beliau pernah Saya pernah ke rumah beliau di Solo Saya undang segerangkan Kata negara Tadi kita makan Makan malu Mbak ya Makan malu Ayam Ayam goreng Dan macem-macem lah Ya Ada obrolan Cuma cuman kata Ini lagunya Lagu DJ lagi ya Ngapain pasang lagu DJ Kalau Gerindra Terbuka 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 ya teman-teman Jadi kalian bisa melihat Ini adalah mungkin tampilan video yang Paling tidak disukai oleh Para pebenci Pak Jokowi Maksudnya mereka itu gigit jari Sakit hati Usah mereka pecat Pak Jokowi Pak Jokowi malah Tunjukkan kemesraan Dengan presiden Pak Prabowo Aduh Makin tanpa sakit hati ya Mereka mau Berusaha untuk memecahkan Persahabatan Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Mereka malah menunjukkan kemesraan Pak Jokowi mengatakan ini kangen Coba kalian dengar ya Tapi kita tentunya enggak bisa maksa Beliau masuk Beliau Beliau Bapak Presiden Lalu waktu ke Merauke kan Beliau Bapak Presiden Waktu ke Merauke Sorry teman-teman Di admin ini Pas melatu Jadi Mampir ke Solo Jadi saya pas ke Jakarta Jadi pas ke Jakarta Kujungan balasan Kujungan balasan Karena kangen Karena kangen Itu Itu Sahabatnya udah sedih Sangat kental sekali Jika sudah ada kangen-kangenan Teman-teman ya 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 sama Sama dengan kita Coba kalian dengan besti kalian Itu kalau misalnya bisa teman-teman ya Karena mungkin pekerjaan Kesibukan Pasti Jika kalian sudah merasa Aduh Aku rindu pengen ketemu sahabat saya ini Bukan sahabat Bukan pacat Rindu kepada pacat Tapi Rindu kepada sahabat teman-teman ya Itu berarti Persahabatannya itu Sudah kuat ya Bukan persahabat Bukan hubungan Relisensif yang ecek-ecek teman-teman Yang bisa diombang-ambingkan Bisa diputuskan oleh Isu-isu miring Pengiringan opini Oleh fitnahan-fitnahan Tidak ya Tapi hubungan Persahabatan Dengan Pak Prabowo Ataupun Pak Jokowi Ini benar-benar sudah Kuat Seperti persahabatan Seperti seorang saudara saja ya Ya Sahabat itu lebih Karib Seperti seorang saudara Mereka sudah Mengalami Di fase ini Pak Jokowi dipecat Dari kader pede Jawab sini Tapi Gue benar-benar Apa ya Sama responnya Pak Jokowi itu Apa ya Ini coba kalian Lihat deh Videonya deh ya Pak Jokowi Coba-coba Lakukan lagi Dari Pak PT Iya berarti Pak PT Pak PT Pak PT Pak PT Perorangan Tawaran dipakai lain Pak Tawaran dipakai lain Pak Partai perorangan Partai perorangan Mohon maaf nih Mohon maaf banget Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan beloknya kiri Pak Jangan gitu Pak Mohon maaf Pak Saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh Agak-agak lucu Agak-agak ketawa gitu Pak Ditanyanya apa Dijawabnya cuma satu kata aja Eh dua kata Partainya perorangan Gitu aja terus Pak Ditanya dari awal sampai akhir Apapun pertanyaannya Jawabannya partainya perorangan Perorangan Ya saya tahu sih Pak Pasti Bapak cari aman kan Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan Makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder Nanti diputer-puter lagi ya kan Bagus Pak Udah gitu aja jawabnya Udah gitu aja jawabnya Ya Biar jadi clue Biar jadi teka-teki ya Pak ya Pak saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan Atau partai mandiri Atau partai tidak bernaung di bawah siapapun Atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun Saya yakin Pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai Atau kalau Bapak bikin partai Saya boleh kali Pak Join partainya Bapak Ikut jadi partainya Bapak Ya jadi AP kek gitu ya Pak Jadi relawan Aku juga mau urung Pak Tapi Pak Kalau nanti Bapak bikin partai sendiri Terus pendukung Bapak Hanya ada satu saya pastikan itu saya Pak Itu saya Karena saya yakin Pak Sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya Mau Bapak partai mandiri gitu ya Loyalitas Bapak Simpatisan Bapak Pendukung Bapak Itu melebihi orang yang memiliki partai Atau orang yang masuk ke dalam partai Pak Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak Yang Bapak masuk partai perorangan itu kayak gimana Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun Atau memang partainya itu perorangan Yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan Nah itu memang Pak Jokowi ini Nangkepnya itu ambigu gitu Pak Tolong nggak Pak Tolong Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun Atau keputusan partai tersebut Dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan Bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak Ya memang Pak Jokowi ini Ini cara berfikirnya memang benar-benar sulit ditebak teman-teman Mengatakan partai perorangan itu Menyebabkan dua sisi perspektif yang bisa diinterpretasikan orang lain dengan beda-beda Dan semuanya yang akan disampaikan itu Pasti akan masuk akal Di satu sisi mereka akan mengatakan bahwa Pak Jokowi berarti sekarang adalah Seorang yang mempunyai akan memberikan partai perorangan Partai mandiri Ya dan itu masuk akal juga Mengatakan partai perorangan itu untuk diri sendiri Karena Pak Jokowi sudah tidak berada dalam naungan partai sama sekali Dan kedua ada juga orang yang mengartikan bahwa partai perorangan ini adalah Sindiran Pak Jokowi ke PDIP yang dimana Itu keputusannya diambil bukan berdasarkan demokrasi atau musyawarah Tapi hanya berdasarkan oleh satu orang saja Ya kewenangan hanya berdasarkan satu orang Semua yang masuk akal Pak Jokowi Memang benar-benar Dikin kita semua Pusing Itulah Susah ditabak teman-teman Maksudnya Pak Jokowi sebenarnya apa Drama politik Jokowi dan PDIP resmi pecah teman-teman Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo Gubernur Jakarta Sampai jadi presiden dua periode Sekarang Pak Jokowi dan keluarganya Nggak lagi dianggap bagian dari partai Banteng Ini menarik Bahkan sekian PDIP Hasto Kristianto bilang Bilang dengan tegas di konversi persnya Pak Jokowi dan keluarga udah nggak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan Alasannya karena PDI ini merasa Jokowi punya ambisi kekuasaan yang dianggap Nggak sesuai dengan nilai-nilai partai Ya kalau kita tarik dulu Retaknya hubungan ini kan udah kerasa dari 2023 Pas Pak Jokowi kasih restu ke Gibran Buat maju jadi cowok pres Prabowo Padahal waktu itu PDI udah fix banget kan Dukung Ganjar dan Makfud MD Nah dari situ Jokowi nggak lagi hadir dari acara besar PDI Kayak hut partai Sampai Rakernas pun nggak pernah hadir Lebih parah lagi PDI mulai belak-belakan kredit Jokowi Dan nggak cuma Jokowi aja teman-teman Tapi ada Bobi Nasution Budiman Sujat Miko Effendi Simbolon Sampai Maruara Harsirait Yang juga cabut dari garis partai Buat dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin Nah sampai di mana Hasto bilang Ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDIP Karena dua kaki Alias nggak patuh sama perintah partai Pemencatan ini rencananya bakal diumumumkan Pada tanggal 17 Desember mendatang Sehari setelah hasil pilkada Tapi nama-nama lengkapnya masih dirahasiakan Ini menarik Nah tapi Ada momen lucu teman-teman Waktu ditanya soal statusnya di PDIP Pak Jokowi cuma ketawa dengan santai Dia bilang masih punya KTA Nyako di Solo Bahkan dia sempat bercanda loh Soal hubungannya dengan FX Rudy Ex-ketua DPC PDIP Solo Katanya Udah lama besti Ini menarik Menurut kalian gimana teman-teman Ya teman-teman ya Ternyata perseteruhan antara Pak Jokowi dengan PDIP Terus menjadi perbincangan hangat hari ini Saya percaya mereka pasti sakit hati ya teman-teman ya Ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Usai lagi heboh-hebohnya Lagi hangat-hangatnya PDIP yang mendeklarasikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya Sudah bukan bagian dari PDIP lagi Atau dalam tanda kutip Dipecat dari PDIP Dan kemudian lagi hangat-hangatnya Pak Jokowi memberikan sebuah pertanyaan Pernyataan Partai Perorangan Ya Itu begitu banyak arti Dan kemudian lagi hangat-hangatnya seperti ini Tiba-tiba Pak Jokowi itu bertemu dengan Pak Prabowo Dalam sebuah kesempatan Wartawan bertanya Wartawan bertanya Berarti Gerindra ingin mengajak gabung atau join Pak Jokowi Kedalam Partai Gerindra Ya dan kemudian Pak Prabowo mengatakan Ya itu Suatu hal kami terbuka lebar kepada Pak Jokowi Tapi kembali lagi kepada Keputusan Pak Jokowi itu tidak bisa dipaksa Kata Pak Prabowo Kemudian dalam kesempatan tersebut yang sama Ya Pak Jokowi mengatakan bahwa Ya dalam kesempatan ini seperti kunjungan balasan Saya kangen Kepada Pak Prabowo Pasti ini bikin sakit hati Kepada Partai tersebut teman-teman Ya dimana mereka Dalam satu sisi Mereka mau menghormati Pak Prabowo Selanjutnya di sekolah partai mereka Mereka mau memasang foto Pak Prabowo Di sekolah partai Tapi mereka menolak untuk pasang foto Wakil Presiden Gibran Karena kebencian mereka kepada Pak Jokowi dan keluarga Keluarga Pak Jokowi teman-teman ya Tapi di sisi tersebut Mereka melihat bahwa Pak Prabowo itu benar-benar Hubungannya itu Persahabatan itu sudah seperti saudara dengan Pak Jokowi Ya mereka benar-benar Sakit hati Saya percaya sakit hati melihat hal ini Tapi menurut kalian bagaimana teman-teman ya Apakah Jika Jika ini Jika Pak Jokowi Menderikan sebuah partai ya Saya percaya teman-teman Itu pendukungnya itu Pasti ya akan sangat banyak sekali ya Jika Pak Jokowi Menderikan partai Ya Jadikanlah Pak Saya juga adalah seorang Relawan Bapak ya Pasti akan berbondong-bondong Anak muda Dalam segi halusia Orang tua Orang dewasa teman-teman ya Pasti akan berbondong-bondong Untuk bisa join dengan partainya Pak Jokowi Ya kita akan sama-sama melihat Ini Ini benar-benar Dinamika politik Indonesia Semakin hari semakin menarik Untuk kita bahas bersama-sama Ya kita ikuti Kita pelajari Karena Dengan cara kita mempelajari Jalan yang perpolitikan di Indonesia ini Kita bisa melihat Mana orang yang pantas Untuk kita percayai Mana orang yang pantas Untuk kita dukung Itu berarti kita sudah mengambil Andil Ya dalam Kita Memberikan dukungan Dalam pertumbuhan bangsa ini Karena kita dengan suara kita Kita bisa menentukan Orang yang tepat Yang duduk Di pemerintahan negeri ini Yang akan Ujung-ujungnya apa Akan membawa Kesejahteraan Kebangkitan Kebangunan Atas negara Republik Indonesia ini Ya Semoga kalian semua bisa mendapatkan pesannya Saya Vicky Himpung pamit dulu See you on the next video guys And God bless you Bye guys I'll see you on the next video guys